Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Kita teruskan kajian kita tentang Kitab Patul Rabbani Liseh Abdul Qadir Jelani Kada salallahu lahu wa nafa'an nabihi wa ulumihi bidara insyaallah Wa lal mu'ali parahimahu ta'ala Berkata Tuhan Seh Abdul Qadir Jelani Dunia itu seperti memasak saja sebenarnya kita Lilqaumih bagi kehidupan Bagi masyarakat Dunia itu bagaikan memasak Maksudnya Kita memasak memang ada kegiatan disana Tapi kegiatan itu Kalau memasak ya memasak lah Maksudnya jangan terlalu bertinjau-tinjau dengan dunia Seolah-tinjau ingin menghabiskan dunia ini Karena dunia ini tidak bisa dihabiskan Jadi kita kalau memasak ya memasak lah Ya sekalilah Ya seperti orang Tapi ya kehidupan lah Kehidupan dunia Bisa anda rasakan pahami ya Karena kita Umur kita sangat sedikit Sementara dunia ini sangat luas Itu problematikanya Maksud beliau itu Wal akhirat mu'maratullahum Padahal ada Kecitraan Kecitraan yaitu akhirat Bagi kita Itulah yang Yang sesungguh-sungguhnya Keindahan Itulah yang sesungguh-sungguhnya Kenikmatan Peijaja'a Apabila Peijaja'ata Apabila engkau datang Al-girah Yaitu Girah Allah cemberu Min Allah Al-giratu min Allah Halat bainahum wa bainaha Maka akan terjadilah Sebuah perubahan-perubahan Di antara kita dan kehidupan ini Maksudnya Sebenarnya begini Ada Dalam hidup ini Tiba-tiba orang bertobat kepada Allah Dari nakal Tobat kepada Allah Ada orang tiba-tiba Biasa-biasa Kemudian dia sangat Bersangat berharap kepada Allah Menjadi orang yang ahli tobat Menjadi orang pandai beristikfar Meminta ampun kepada Allah Menjadi orang taat kepada Allah Ingin bersama Allah Terus dalam hidupnya Unik kan? Dia mempelajari ilmu-ilmu itu Dia belajar ma'rifatullah Sehingga dia dapat Bagaimana secara benar Kepada Allah Subhanahu wa taat Ini disebut dengan Girah Allah Cemburu Allah pada orang mukmin Cemburu Allah pada orang mukmin Itu juga terjadi Pada kondisi kehidupan Sehari-hari orang mukmin Misalnya ketika orang mukmin Ingin berbuat maksiat Tiba-tiba dia Terhalang Daripada berbuat maksiat itu Karena temannya datang Karena Orang lain Keadaan Dia ke tempat masyid Ketemuan Kebetulan dia melihat Seseorang yang dimaluinya Akhirnya dia tidak Jadi melakukan Itu adalah Girah Allah Pada diri Diri manusia Nah itu luar biasa Seperti itu Dijadikanlah adanya takwin Kehidupan ini Adanya tegak Ketentuan-ketentuan Allah Dalam kehidupan ini Itulah adanya Makomul akhirah Adanya tempat bagi akhirat Dijadikannya dunia ini Sebenarnya Balagun Ilal akhirah Dalam hadis nabi Ad dunia Balagun Ilal akhirah Dunia ini menyampaikan kita Kepada akhirat Maka ketika Allah Menciptakan takwin Takwin ini Kainat yang umum Dalam kehidupan ini Apa saja Ada benda-benda Padat Benda cair Itu dalami saja Pahami itu Maka kita akan Dengan memahami itu Kita akan mendapatkan Permata yang indah Yang menjadikan Besarlah Akibatnya di akhirat Itulah yang disebut Dengan makom Akhirat Maka pada saat Orang yang sudah Allah cemburui Pada dirinya Dalam kehidupan Melihat takwin itu Melihat kehidupan Dunia ini Dia tidak tertipu lagi Perasaannya Tidak ditipu Oleh dunia Yang tadi Dunia Yang sebelumnya Dunia itu Bisa menipu kita Yang disebut Di dalam Al-Quran Yang sering Beberapa kali disebutkan Dihiasilah di kehidupan dunia ini Dengan berbagai perhiasan Dengan berbagai keindahan Kecintaan kepada hawa nafsu Cinta kepada dunia Cinta kepada anak-anak Wanita Karta benda Emas dan perak Dan sebagainya Itu kehidupan Mataul hayati dunia Keindahan-keindahan Kehidupan Dunia seperti yang disebut Al-Quran Nah Ada pun orang yang mendapatkan Gira Allah Kecemburuan Allah Karena Allah sayang kepadanya Lalu ditolong oleh Allah Orang tersebut Muayana Ditolong oleh Allah Maka Maka orang tersebut Secara otomatis Palayahtazuna La ila dunia Wala ilal Akhirati Sehingga dia akhirnya Tidak lagi ada Entah bagaimana Tiba-tiba tadi Tidak lagi dia tertipu Tidak lagi dia berhajat Berharap kepada kehidupan dunia ini Berlebih-lebihan Dia lebih mengutamakan Pada kehidupan akhiratnya Inilah hebatnya Bagaimana Seseorang bisa Melakukan seperti itu Jadi ada hal-hal Spon Atau keadaan-keadaan Yang melebihi Daripada kapasitas Kita sebagaimana Karena itu Kita perlu berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah yang dilakukan Nabi Ketika Nabi Melakukan dakwah Ke taib Kemudian beliau Dilempar oleh Orang-orang taib Beliau tidak membalas dengan Gigitan geraham Atau dengan pedang Beliau tidak membalas dengan Doa yang mencelakakan mereka Tapi beliau mengatakan Allah mahdi kaum Ya Allah Berilah petunjuk Kaumku itu Allah mahdi him Beri petunjuk mereka Ya Allah Dan itu juga Kaum beliau Yang akan menjadi Kaum beliau Jadi akhirnya Beliau minta petunjuk Karena Kalau sudah gira Allah Ada terjadi Kejiwaan otomatis Karena itu Kita berda'wah pun Tau menyampaikan Marifatullah Tidak bisa memaksakan Kepada orang Tentang Marifatullah ini Karena Hidayah itu Tetap di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan tertarik sendiri Kalau ada sudah Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Inilah kecemburuan Allah Pada diri manusia Adalah Hidayah Allah Diberikan manusia Yang akan menutup Napsu hasratnya Terhadap Berlebihan Materialistis dunia Menjadi hilang Atau Kabur Menjadi makin kabur Dia lebih mengutamakan Urusan akhiratnya Dia lebih mengutamakan Kurbah Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan surga Yang diharap Tapi ada Kenyamanan Keindahan Keinginan Untuk selalu dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk bersama Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah keutamaan Dalam hidup ini Tanpa kita sadari Insya Allah Itu bisa terjadi Pada diri Anda semua Mudah-mudahan terjadi Pada diri Anda semua Tidak berlengkang Harus menunggu Waktu umur tua Baru dapat Tapi kapan saja Dan dimana saja Mudah-mudahan Bermanfaat Yang disampaikan oleh Seh Abdul Qadir Jalani ini Bagi kita Dan kehidupan kita Dan memberikan ilham Pemahaman kepada kita Ilham Petunjuk Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk selanjutnya Lebih meningkat Kehidupan kita Ruhani kita Bagaimana kita Mengolah rohani Wallahul mu'afiq Wa komutarik Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton